Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Berbisa, kayak burung kalian yang suka berbisa Bercanda Usut punya usut menurut portal aeroangkasa online.com Malaysia memang diketahui mau menaik tarafkan pesawat pejuang Suka SU-30MKM, heavy fighter miliknya Supaya ia lebih berkemampuan dan dilengkapi dengan teknologi terkini Bagi memastikan pesawat tempur Suka SU-30MKM ini berkitmat Balaupun memperkuat EU-DM hingga tahun 2040 mendatang Jadi F-18 Hornet-nya diupgrade Pake pot yang setara dengan Super Hornet Blok 1 Klaimnya seperti itu Dan yang kedua Suka SU-30MKM-nya juga diupgrade Dan katanya mesinnya ini akan menggunakan Mesin Suka SU-57 dan radarnya menggunakan radar Suka SU-35 Luar biasa sekali ya Brent Mudah-mudahan punya uang Kalau nggak punya uang nanti nggak jadilah Brent Bercanda Nah pesawat Suka SU-30MKM negara kini sudah berusia di angka 20 tahun Malaysia menandatangani kontrak dengan Rusia pada tahun 2003 silam Untuk memperoleh 18 biji pesawat Suka SU-30MKM Dengan pesawat pertama diserahkan kepada TU-DM pada tahun 2007 silam Dengan pengenalan varian Suka SU-30SM-2 Dimana 4 buah daripadanya telah diserahkan kepada TU Tentara Udara Rusia Manakala 21 buah lagi sedang menjalani kinerja-kinerja Diupgrade di kilang milik unit aircraft corporation Moscow Dan berharap ia dapat mempengaruhi Malaysia untuk berbuat hal yang sama Ataupun diminta untuk mengupgrade ya Seperti layaknya milik angkatan udara Rusia Nah bagaimana nih menurut kalian terkait Bisas disusnya 18 biji Suka SU-30MKM milik Malaysia Yang kemarin juga diusir dari Singapura Air South Dan ditawari upgrade yang setara dengan Suka SU-35 maupun Suka SU-57 Silahkan cerot-bercerot di kolom komentar Nah selain memberikan kuasa tujuan yang 16% lebih berkuasa dibanding kuasa mesin sebelumnya Jadi mesinnya menggunakan mesin AL41F1 Yang digunakan oleh pesawat Suka SU-30SM-2 itu Datang dengan kemampuan Swissville Nozzle Yang memperbolehkan ia lebih lincah dalam atraksi di udara Apabila menggunakan mesin ini brand Jadi ditabarkan nilainya per bijinya itu di angka 44 juta USD Nanti lebih lincah Klaimnya seperti itu Nah Sukhoi mengklaim dengan kemampuan mesin yang lebih berkuasa Adalah lebih mudah bagi pesawat untuk menewaskan musuh Ataupun dalam bahasa indonesianya Mengalahkan musuh dalam aksi di udara Dan mengelak peluru-peluru berpemandu Yang dilancarkan oleh sistem perdanaan udara pihak musuh Seperti itu Nah mesin AL41F1 yang ditawarkan pelanggan Untuk mengupgrade Sukho SU-30 kepada Sukho SU-30SM-2 Adalah mesin yang sama digunakan oleh pesawat generasi kelima Yakni pesawat Sukho SU-57 Disebutkan seperti itu Antara kerja-kerja yang perlu dilakukan terhadap pesawat-pesawat Sukho SU-30 Bagi memperolehkan upgrade ke varian Sukho SU-30SM-2 Adalah memperbesar ruang air intake Karena pesawat memerlukan penambahan 20% airflow Bagi menampung penambahan kuasa mesin barunya itu Jadi usut-punya usut bagian mesin diperbesar 20% brand Nah selain itu Pesawat SU-30 juga perlu dibesarkan untuk menampung radar Dan yang lebih besar dan lebih berkemampuan Yang digunakan oleh varian Sukho SU-30SM-2 Berbanding radar Bars NO-11M yang digunakan oleh pesawat Sukho SU-30 Radar yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan Yang menggunakan pesawat Sukho SU-30 termasuk Malaysia Laporan mengatakan bahwa pemerintah Rusia Menawarkan radar AESA atau Active Electrical Scenic Array Yang mampu mengesan lebih banyak sasaran pada jarak yang jauh Serta high resistance kepada countermeasure Kepada pelanggan-pelanggan yang berminat untuk mengupgrade pesawat Sukho SU-30 Kepada varian Sukho SU-30SM-2 ini Nah radar AESA itu adalah radar yang sama digunakan oleh pesawat Sukho SU-57 Rusia Klaimnya seperti itu Memperbolehkan melancarkan lebih banyak senjata dan peluru berpemandu Pada jarak yang lebih jauh Sebagai mana yang diperkatakan oleh Menteri Pertahanan Varian pesawat Sukho SU-30MKM yang digunakan oleh TUDM Adalah versi tercanggih dan lebih berkemampuan Dibandingkan pesawat-pesawat Sukho SU-30 yang digunakan oleh tentara udara lain di Asia Tenggara Termasuk milik Indonesia, milik TNI Angkatan Udara Klaimnya lebih canggih dan sekarang diupgrade jadi lebih canggih lagi lah Bren Sekiranya ia diupgrade kepada varian Sukho SU-30SM-2 Dengan radar AESA dan mesin yang lebih berkemampuan Maka pesawat Sukho SU-30MKM milik TUDM Memang sememangnya mampu menangani apa-apa Dan ancaman dalam tahun-tahun yang mendatang ini Disebutkan defense security Asia seperti itu Bren Nah yang wajib kalian ketahui mengapa Malaysia mengklaim Sukho SU-30nya itu Paling canggih di Asia Tenggara Dikutip dari TheAvianceGagClub.com Sukho SU-30MKM milik TUDM ini merupakan versi upgrade dari Sukho SU-30MKI Seperti halnya milik Indonesia Birodesign Sukho Rusia memang sengaja melakukan upgrade Kepada Sukho SU-30 menjadi MKM Di Irkut untuk menambahkan kemampuan flanker C tersebut Nah usut punya usut penambahan delta Kanat menjadikan Sukho SU-30MKM milik Malaysia Lebih bisa bermanufur lincah dibandingkan Sukho SU-30MK2 milik TNI Angkatan Udara Nah saking sudah dimodernisasi Sukho SU-30MKM milik Malaysia ini mendapat kode NATO tersendiri Yakni bukan flanker I lagi Melainkan flanker H Flanker H mendapatkan peningkatan kemampuan yang signifikan Dibandingkan dengan versi ekspor Sukho SU-30 layaknya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Atau milik Indonesia ini Sehingga usut punya usut netizen bejerat-bejerat serumpun Kadang ya bilang kalau Sukho SU-30 Malaysia itu lebih canggih Daripada milik TNI Angkatan Udara Seperti itu klaimnya Kan semua diklaim Bercanda Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Diklaim lebih berbisa dan berbahaya kayak burung kalian Pesawat Sukho SU-30MKM TUDM Ditawarkan naik tarap ke varian Super Sukho yang lebih canggih Mesin diganti Radar juga diganti Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini Silahkan cerot-bejerat di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next Stand by Bye 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 bye